Intro Halo, hey performance people! Balik lagi dengan gue Budi Hudianadeh, HP ZTV Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance Di sini tepatnya Oke, seperti janji gue berapa lama lalu Bahwa gue menjanjikan ya Bahwa gue akan membahas masalah Upgrade All New Aerox di level 3 Ini pasti bagian power juga Dan yang mau gue bahas adalah Ini nih, board up-nya Tapi sebelum gue membahas ke board up Lebih baik kita, apa ya namanya Kita sepakat dulu mengenai satu hal Yaitu ini nih Masalah on crank atau on wheel Banyak orang yang masih mempermasalahkan ketika kita dyno itu Mau hasilnya on crank atau on wheel Jadi gue bahas sedikit dulu ya Gue menggunakan dyno axis Dimana gue mendapat hasil motor standar secara on wheelnya itu 13,4 gue dapat Dan disimulasikan menjadi on crank Didapat angka 17,3 Ini perlu gue bahas juga bahwa Hasil yang dikeluarkan oleh Yamaha di brosurnya itu Angkanya berbeda Tentu saja berbeda karena Mesin dyno yang dipakai pun berbeda Jadi kita gak usah pusingin deh Angka-angka yang seperti itu Tapi kita pakai patokan yang ini dulu aja ya Oke Dari sini Sebenernya kalau motor Matic itu Kita upgrade-nya dibagi dua nih Upgrade bagian CVT Atau yang biasa disebut kirian Lalu yang kedua adalah upgrade bagian Mesin Atau engine Kemarin gue melakukan upgrade di bagian kirian ya Gue ganti yang drive face Gue ganti pulley Gue ganti weight clutch Clutch housing Roller Sumpah CVT Nah Dengan upgrade yang gue lakukan Gue mendapatkan Horsepower di wheel sebesar Berapa nih 14,9 Jadi naik 1,5 horsepower Tapi ini sebenarnya bukan naik Nah ini nih yang mulai menarik ya Jadi Ini Adalah horsepower di Engine Di crank nih Sebesar 17,3 Karena dia melewati ini semua nih Melewati ada Apa tadi ada Pulley Ada V-belt Ada drive face Sorry Clutch housing Weight clutch Dimana ini mungkin ada yang slip-slip dikit Makanya ketika standar Itu didapatnya 13,4 Horsepowernya Ketika diganti dengan produk-produk dari TDR Nah ini lusisnya itu berkurang Sehingga ketika di dyno lagi Didapatlah hasil 14,9 Tetapi ingat Hasil ini Tidak merubah horsepower di engine Hasil ini Perubahan CVT Tidak merubah horsepower di engine Jadi horsepower di engine Tetap 17,3 Nah ketika lu mau merubah horsepower di engine Yang lu lakukan adalah Ya ini Lu bore up Lu ganti cinder block Lu main disini juga Lu main cam sub Lu main cam Atau Lain-lainnya juga Juga Bisa krekas Seperti halnya juga Disini ya Ada gear ratio Gear ratio pun Tidak akan merubah Horsepower secara engine Dia hanya merubah disini Karakteristik disininya Ya dan itu tergantung Kebutuhan Ya lu semua Pokoknya Untuk dyno Sebenarnya intinya gini Ketika lu sudah ambil Awalnya On wheel Before nya nih On wheel Lu afternya pun harus on wheel Ketika lu ambil Pertamanya On crank Hasil akhirnya harus On crank Jangan lu pertamanya On wheel Hasilnya kecil Terus lu hasil akhirnya Lu pakai on crank Gede Jadi selisihnya kesannya Wah banget gitu Horsepower nya naik dengan wah Tapi itu bukan Yang realnya Juga perlu diingat Yang tadi gue bilang Merubah kirian Tidak menaikkan Horsepower di engine Jadi ketika lu Melakukan Pengukuran disini nih Yang pengukuran atau pengetesan Kirian Jangan menggunakan metode On crank Ya Pergunakan metode on wheel Dan sekarang pun Gue akan menggunakannya Metodenya on wheel Biar semuanya Pembahasan kita Enak Oke gitu aja Videonya Jangan lu skip ya Biar lu gak ketinggalan Berita-berita Atau update Dari Apa yang akan gue bahas Tapi boleh dong Lu kasih like dulu Dan subscribe dulu Juga share ke teman-teman lu Biar teman-teman lu tahu Nah sekarang Ini barang-barang Yang mau dipasang Di motor All new Aerox ya Pertama mulai Dari cinder block Ini ada yang Cinder block Sama aja nih Kama All new N-Mac Yang 63mm Isinya apa aja Kita lihat Ada gasketnya Lalu ini si cinder blocknya Nah disini ada apa aja Ring piston Pinnya Dan tentu saja Ada cinder block Dan si pistonnya Selain cinder block Kita juga akan mengganti Ini nih Injektornya Injektor yang akan dipakai Sekarang itu adalah Yang 160ccm Tapi injektor ini pun Nanti tetap harus Dicek lagi secara IFRnya ya Apakah cocok Di motor yang ini Atau enggak Setelah itu Oh iya Kemarin gue ganti nih Waktu sebelum Board up Gue ganti businya Pake 085RT Dan setelah board up Gue ganti menjadi 095RT Ini akan gue bahas Perbedaannya apa Dan hasil danunya Seperti apa Lalu beralih juga Ke ini ya Yang diganti Sebelumnya gue pake Persevity Yang 10% Terus sekarang Gue ganti Yang 15% Ini akan gue bahas juga Masing-masing Foochee nya seperti apa Dan berdasarkan data Dino juga Lalu yang terakhir Nggak lupa juga Gue akan ganti Si spring valve Dan Cam 03 Untuk valve nya sendiri Gue akan ganti Karena Yang kemarin gue punya Untuk yang Aerox lama itu Secara in nya sama aja Jadi hanya beda di X nya aja Dan menurut gue Kayaknya gak terlalu efektif Jadi Hanya part ini Akan gue ganti Oke Gitu aja Gue akan sekarang Langsung pasang Produk ini ke motornya Jangan skip videonya Biar lo gak ketinggalan Berita apapun Oke Tonton terus ya Tonton terus ya Sampai jumpa Oke guys Lu udah saksikan kan Tadi Proses bore up nya Dan pemasangan produk-produk Yang tadi gue sebutin Hasilnya adalah Ketika kemarin Gue masih Upgrade kirian Itu House power nya Sekitar Dapet di wheel nya Itu Berapa ya 14,9 Dan ketika Gue ganti Bore up Naik CC ya Jadi Horse power On wheel nya Itu 17,1 Jadi ada peningkatan Yang lumayan Dan Ketika lo mengganti Busy nya nih Dari 0,85 Menjadi 0,95 Itu juga di RPM tengah itu Kalau diliat di grafik Ini Grafiknya ini ya Ada sedikit Peningkatan Horse power Jadi walaupun Lo cuma ganti Busy doang Dengan busy yang lebih dingin Itu sangat Amat berpengaruh Di Mesin bore up Jadi jangan Anggap Spele busy ya Nah Lo juga Apa ya Lo bisa mengganti nih Lo bisa mengganti Pair CVT lo Dengan yang 15% Atau lo tetap Bertahan Dengan yang 10% Karena memang Secara gua dyno Di motor ini 10% pun Sebenarnya masih Mumpuni Untuk Lo yang suka Main di RPM rendah Tapi nya Kalau lo suka Yang main RPM tinggi Lo wajib ganti Dengan CVT spring Yang 15% Karena itu akan membuat Tarikan lo makin Enak di atasnya Nah Gua gak cuman Lakukan Bore up doang ya Bore up dalam latihan Cuman ganti Sinder block doang Tapi gua juga Mengganti Si spring valve Dan cam nya Menggunakan Cam 03 Nah Hasil dyno nya Ya Naik Sekitar 1 hp Jadi dari 17,1 Naik jadi 18,1 Dan gua tidak Melakukan ganti Valve ya Seperti yang kemarin Aerox Lama Karena setelah gua cek Secara Si valve nya itu Yang In nya sama aja Besarnya Jadi bagi gua Ya Gak worth it juga Kalau misalnya lo beli yang TDR Dimana isinya ada 4 Terus lo cuma ganti Yang X nya doang Ya Kayaknya Gak usah dulu deh Lo mungkin kalau untuk yang Aerox lama Lo wajib beli Tapi untuk all new Aerox Kayaknya gak usah dulu Nah Apakah Penggantian Board up ini Sudah maksimal Tentu saja Bisa dibilang Belum Karena apa Masih ada lagi Part-part yang bisa Dipakai di Motor board up loh Contohnya adalah Sliding shaft yang TDR Selain itu juga Kita masih punya lagi Nah Ini yang ditunggu nih Yaitu Krekas Ya Yang akan Di Launch sekitar Bulan Maret Ini pun produk yang Mungkin harus lo tunggu juga nih Karena dengan Mengganti krekas Itu cc nya naik Menjadi sekitar 190 something lah Atau bisa sebut 200 cc Makanya produk ini Harus lo tunggu Dan lo juga harus Saksikan terus video kita Biar gak ketinggalan Berita-berita yang Update terbaru dari kita Oke gitu aja Thank you for watching Jangan lupa like Share Dan subscribe Ciao Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video